Intro Selamat pagi saudara ketemu lagi bersama saya Jumadi di program Sapa Jambi, Kompas TV, independen, kepercaya. Pada pagi hari ini kita akan membahas yaitu pertumbuhan ekonomi baru Jambi bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi yaitu Pak Wasono. Selamat pagi ya Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin kita pagi hari ini Pak kita akan membahas terkait pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tertambah yang baru Pak ya. Terus juga pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi juga mengalami perlambatan ini Pak. Itu apa sih Pak ingin menyebabkan ini Pak? Ya, terima kasih Mas Deddy. Sebelum kita bicara tentang ekonomi terkini Jambi ya, di bulan 2-2004 kemarin. Kalau kita lihat trend pertumbuhan ekonomi Jambi sejak tahun 2022 kemudian ke 2003, 2023 kemudian ke 2024, memang menangani perlambatan. Tapi masih tumbuh positif. Jadi kalau di tahun 2022 kita tumbuh 5,12 persen, di tahun 2023 kita tumbuh 4,66 persen. Nah di tahun 2024 ini sampai dengan triwulan 2-2024, ekonomi Jambi tumbuh 4,13 persen. Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jambi sebenarnya masih tumbuh. Jadi masih tumbuh positif namun melambat jika dibandingkan tahun triwulan sebelumnya maupun dibandingkan periode sebelumnya. Kalau dibandingkan triwulan sebelumnya, triwulan 1-2024, pertumbuhan ekonomi Jambi mengalami peningkatan. Dari 2024 di triwulan 2 dibandingkan 2024 di triwulan 1 mengalami peningkatan dari 3,85 ke 4,15 persen. Jadi ini menunjukkan adanya semangat baru dari ekonomi Jambi yang terus meningkat. Ini tentunya berita yang menunjukkan bagi ekonomi Jambi ya. Nah kenapa ekonomi Jambi selama kalau kita bandingkan tahun 2023 dan 2024 tersebut, 2023 dan 2022 tersebut mengalami perlambatan. Ini terutama didorong oleh perlambatan di dua sektor utama. Nah apanya itu Pak? Yaitu sektor pertambangan dan sektor pertanian. Sektor pertambangan di tahun 2022 memang tumbuh positif ya. Tumbuh sangat tinggi karena booming batu bara, produksi batu bara kita luat biasa di tahun 2022. Kemudian di sektor pertaniannya juga tumbuh baik seiring dengan harga CPO yang produksi pasar dunia. Sehingga insentif batu petani untuk produksi tangan kelapa salitnya cukup tinggi ya. Sehingga ini menambah pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2022. Nah di tahun 2023 dan 2024 memang di sektor pertambangan ini mengalami perlambatan. Bahkan kontraksi ya. Mungkin kita tahu beberapa tantangan di sektor pertambangan, khususnya terkait dengan jalur distribusi tambang mengakibatkan produksi pertambangan sedikit mengalami kendanaan. Di tahun 2023 dan di awal tahun 2024 ini. Sehingga sektor ini menjadi penahan pertumbuhan ekonomi kita di Jambi. Dari sisi pertanian yang juga menangani perlambatan, itu kita tahu di 2023 kemarin kan kita mengalami kemarau ya, El Nino yang panjang. Sehingga El Nino ini berdampak kepada produktivitas pertanian di Jambi, baik itu pertanian talaman pangan maupun perkebinan. Itu mengalami hambatan, sehingga produktivitasnya berkurang. Meskipun masih tumbuh, tapi kalau dibandingkan dengan periode normal sebelum El Nino, mengalami perlambatan. Nah, dua kondisi inilah yang kemudian mengakibatkan kenapa ekonomi Jambi di tahun 2023 kemarin melambat dibandingkan dengan 2022. Dan di awal tahun 2024 ini, di dua semester awal ini, pertumbuhannya juga di triwulan 1 mengalami perlambatan, tapi sudah mengalami perbaikan, ada optimisme ekonomi, yang kemudian mengakibatkan transaksi ekonomi berjalan lebih baik, sehingga di triwulan 2-2024 ini, ekonomi kita mulai rebound lah. Mulai naik kembali. Lancak kehasil lagi. Ya, setelah kemarin di triwulan pertama melambat dibandingkan triwulan 4-2023, dari 403 ke 385, ini rebound lagi, naik lagi menjadi 4,15 persen pada triwulan 2-2024. Jadi, penuhnya berita yang baiklah bagi ekonomi Jambi. Saya kira itu sebagai gambaran awal ya, pada bagaimana pertumbuhan ekonomi di Jambi di awal tahun 2, paruh pertama tahun 2024 ini. Berarti dari triwulan 1 ke triwulan 2, tahun 2024 juga naiknya 1 persen Pak, juga istilahnya angin segar juga untuk pertumbuhan ekonomi Jambi. Mungkin Pak, dengan pertumbuhan 1 persen itu, yang mendorong naik itu di sekolah Pak, yang 2 tadi kan penyebab melambatnya Pak, Ya, mungkin apakah kondisi ekonomi mulai naik, atau pertanian sudah mulai normal seperti biasa Pak? Benar Mas, jadi di triwulan 2-2024 ini mengalami kenaikan, ini salah satu yang mendorong pertumbuhan ekonomi Jambi, itu adalah perbaikan di, membaiknya di sektor pertanian. Kebetulan sektor pertanian ini memiliki bobot yang tinggi terhadap ekonomi Jambi. Jadi, kalau kita lihat bobotnya, kontribusi pertanian itu adalah pertumbuhan ekonomi Jambi di atas 30 persen. Wah, itu biasa Pak ya? Iya, bisa. Jadi, sehingga ketika sektor pertanian ini mengalami pelambatan, pelambatan akan mengalami pertumbuhan ekonomi Jambi. Nah, di triwulan 2-2024 ini, Alhamdulillah, sektor pertanian mengalami peningkatan, dari yang sebelumnya di sekitar 2,7 persen, sekarang menaik di atas 3 persen-an, ya, pertumbuhan ekonominya. Berarti cukup tinggi ya Pak ya? Sehingga mendorong, mendorong kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi di sektor pertanian pertama ya. Mungkin karena panen sudah ada di triwulan 2, kemudian dampak El Nino yang terjadi tahun lalu, sudah mulai berkurang di triwulan 2 kemarin, sehingga produktivitas pertumbuhan juga mulai meningkat, produksi TBS naik, harga TBS juga bagus di triwulan 2, sehingga mendorong petani untuk lebih intens melakukan panennya, sehingga sektor pertanian ini menjadi salah satu pendorong ya, meningkat dibanding triwulan 1-2024 kemarin. Kemudian, satu sektor lagi yang masih mendorong pertumbuhan ekonomi kita, Apa, Pak, selain pertambangan apa, Pak Satrego? Mas Deddy, mungkin kita lihat bersama saat ini ada pembangunan jalan tol ya, di Jambi. Nah, itu merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi kita dari sektor konstruksi. Oh, jadi konstruksi dampak itu juga konstruksi di Jambi juga naik, Pak? Iya, jadi konstruksi di Jambi ini mengalami pertumbuhan, dan itu kontribusi sektor pertumbuhan, sektor konstruksi terhadap ekonomi itu sekitar 12 persen, 12-13 persen ya, konstruksinya. Dan pertumbuhannya lumayan tinggi juga di atas triwulan lalu, jadi di triwulan ini pertumbuhan konstruksi cukup tinggi. Sekitar, kalau catatan saya nggak salah, sekitar 12 persen pertumbuhan di sektor konstruksi ini, sehingga ini juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Jambi. Jambi yang saat ini ya, Pak? Oh, saat ini. Jadi, kalau boleh, saya ceritakan juga, jadi sektor ekonomi yang mendorong, sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Jambi itu ada beberapa yang memiliki kontribusi besar, yaitu pertanian, pertambangan, perdagangan, kemudian konstruksi. Nah, ini sektor-sektor ini yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jambi, termasuk satu lagi industri pengolahan. Jadi, kalau ini di jumlah, 5 sektor ini di jumlah, itu kontribusi terhadap ekonomi Jambi sudah lebih dari 60 persen. Dari 5 sektor ini, Pak? 5 sektor ini berada di atas 50 persen. Jadi, dari 5 sektor ini, untuk Jambi juga cukup besar, Pak? 60 persen dari 5 ini saja. Belum di sektor lain lagi, Pak, ya? Belum di sektor lainnya. Sektor lainnya kan ada 17 sektor itu. Nah, sektor lainnya relatif lebih kecil lah. Tapi sehingga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jambi, fokus terhadap sektor-sektor tersebut, rasanya menjadi perlu-menjadi perlu perhatian kita bersama ya. Agar kalau misalnya terjadi pertumbuhan ekonomi di sektor tersebut, itu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kita lebih baik. Karena sektor tersebut memiliki kontribusi besar dalam ekonomi. Berarti salah satu sektor pertanian juga pendorong pertumbuhan ekonomi cukup besar di provinsi Jambi, Pak? Iya, hampir 30 persen. 30 persen ya? Kemudian bisa tetap tumbuh dengan baik yang pada gilirannya nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jambi. Berarti boleh di dapatkan juga, Pak, dengan 34 persen pertumbuhan dari sektor pertanian, berarti bijak-bijak pemerintah terdepannya harus mengarah ke situ. Berarti, Pak, agar bagaimana meningkatkan produksi padi juga, Pak ya? Terus bagaimana mesti catrakan dan juga mengolah sel-sel pertanian yang ada di provinsi Jambi itu sendiri mungkin, Pak ya? Iya, betul sekali. Sebenarnya berbagai upaya sudah dilakukan oleh berbagai pihak ya untuk terus mendorong pertumbuhan di sektor pertanian. Misalnya ini ke depan pemilihan bibit unggul yang bagus untuk pertanian, termasuk di perkebunan, kemudian proses peremajaan sawit, itu dalam jangka panjang tentunya akan meningkatkan produktivitas pertanian ya. Sehingga ke depan pertanian diharapkan bisa memberikan kompikusi lebih terhadap ekonomi Jambi. Kemudian dalam hal pengolahan pertanian, kami misalnya di Bank Indonesia ini ya, ini juga melakukan model-model bisnis peningkatan produktivitas pertanian. Nah, misalnya dengan salah satu contoh, misalnya untuk meningkatkan produktivitas cabai merah, kami melaksanakan integratif farming berbasis digital. Ada beberapa konsep sistem produksi dengan greenhouse, dengan mengintegrasikan dengan IoT, internet of things, digital farming, kita mencoba untuk meningkatkan produksi pertanian. Kita ambil contoh misalnya yang kami lakukan sekarang ini di salah satu pesantren, dan ada tiga pesantren di Jambi yang kita coba proyeknya melalui mekanisme tersebut. Sehingga tidak memerlukan hanya yang luas, tapi bisa produktivitas lebih tinggi. Ini baru kita... Tahap awal ya? Tahap awal, nanti kalau bisa berhasil, itu bisa menjadi bisnis model. Nah, upaya-upaya itu, maksudnya perlu kita lakukan di depan. Ini untuk mendorong produktivitas. Selain tentunya misalnya kita juga mengupayakan produksi pupuk organik untuk peningkatan produksi pertanian, mengurangi ketergantungan kita kepada pupuk minyak. Misalnya, kita lihat tahun lalu, kita sering mendengar tentang pupuk mahal dan sebagainya. Nah, ini kita tahu juga bagaimana pemampaatan pupuk organik. Nah, itu berbagai upaya yang tentunya menjadi bagian penting ya, bagi kita semua untuk mendorong sektor pertanian itu tumbuh lebih tinggi. Karena uang sektor pertanian itu tumbuh tinggi, ekonomi Jambi pasti akan tumbuh tinggi. Karena yang bobotnya tadi saya ceritakan, 34 persen dari Jambi Jambi. Mungkin boleh, Pak. Sintandar itu yang remodinya tiga contoh remodinya yang pertanian cabai, Pak. Nah, itu sudah berapa luas dan sudah berapa lama sih, Pak? Ini memang baru, Mas. Jadi, ini baru kita lakukan akhir tahun lalu. Dan Alhamdulillah, bulan lalu kita sudah panen perdanaannya. Nah, nanti harapannya, dan produksinya lumayan. Dan itu tidak perlu lahan yang luas. Tapi ya memang perlu sedikit inovasi teknologi yang betul itu butuh kapital ya untuk pembuatan greenhouse, kemudian pemanfaatan internet of thing-nya untuk menghukur ke lembapak tanah, kecukupan air, kecukupan pupuknya, itu diatur berbasis teknologi informasi. Nah, itu mungkin hanya bagian kecil saja, tapi menjadi bagian upaya ke depan misalnya untuk dikembangkan ke depan lebih masif lagi misalnya untuk meningkatkan produksi pertanyaan. Itu salah satu contoh saja, Pak. Satu lagi, Pak, kalau di sektor pertambangan, yang contohnya waktu barat itu kan juga mengalami kenaikan, Pak. Dibanding seru bulan persama itu kan lambat, Pak, ya. Nah, itu waktu penorongnya apa sih, Pak, kenaikan itu, Pak? Nah, tentunya ke depan dijamini khususnya ya, apabila permasalahan distribusi sudah jalan, saya kira produksi dari tambang, kamu perkirakan akan meningkat. Karena masalah distribusi yang sekarang belum mencapi tentunya menjadi disintensif bagi pengusaha tambang ya. Mereka kalau mau produksi lebih banyak, ngirimnya di mana? Nah, ini sekarang kan kita perlu bersyukur karena pemerintah Provinsi Jambi juga terus mengupayakan ya, mengupayakan bagaimana jalur tambang ini segera terrealisasi, jalur khusus tambang ini batubara ini segera terrealisasi, sehingga nanti distribusi semakin lancar. Kalau distribusi lancar, tentunya produksi di tambang akan lebih baik. Sehingga nanti produksi tambang yang selama tahun 2023 2023 dan sampai dengan pertengahan tahun 2024 ini masih mengalami kontraksi, kalau distribusinya lancar, kami pergilahkan nanti setel tambang akan kembali pulih di Jambi ini. Sehingga nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita di 2024 ini akan lebih baik dari tahun lalu. Lebih naik lagi dibanding bulan satunya, Pak. Kita harus berusaha agar semua bisa dijalankan keambilan baik, sehingga ekonomi kita akan dijalankan ini. Tumbuh lagi, tumbuh dengan baik. Pak, perbincang kita saat ini cukup menarik, tapi ditahan dulu, Pak. Ya, sebenarnya untuk saksikan terus di segmen selanjutnya. Terima kasih.